Pembatasan Akses Ruas Jalan Pembatasan Akses Ruas Jalan mengatakan pembatasan ruas jalan tersebut tidak dilakukan setiap jam, hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Menurut Edy, rencana pembatasan ruas jalan itu berdasarkan diskusi dan saran dari berbagai pihak. Jembatan itu dibatasi yang menyeberang ke sini. Ini kan ada yang menjaga dari kepolisian. Mereka bisa lewat. Kalau memang mereka sangat penting, mereka bisa lewat jembatan kapas 2. Jadi ada jam operasional ya Pak? Tapi tidak setiap jam. Ada jam-jam tertentu. Misalnya pagi jam 8 sampai jam 10. Sama 2 jam. Terus sore jam 4 sampai jam 6. Jadi jam sibuk. Edy Rusdi Kamtono juga menjelaskan bahwa ruas jalan yang rencananya akan dilakukan pembatasan itu dinilai semakin ramai aktivitasnya. Maka Pemkot akan mengambil kebijakan pembatasan akses guna menahan penyebaran COVID-19. Mauliton TV memberi tekan. Memulai suatu yang baru itu memang tak gampang. Banyak hal yang harus kita korbankan agar semuanya berjalan. Seperti melawan pandemi yang sedang menyerang dunia ini, COVID-19. Setiap hari harus bertahan tanpa hangatnya keakraban. Hangatnya sebuah candaan, jabat tangan, dan saling rangkul antar teman. Kita dipaksa menatap layar, sembari bertanya kapan semuanya terbayar. Kita dipaksa memupuk rindu yang suatu saat pasti bertemu. Kini semua harus menahan diri, harus menahan ego, lebih dewasa dalam menyikapi keadaan. Pesan berantai di WhatsApp harus disikapi dengan bijak. Tak asal sebar karena efeknya tidak seindah pertanyaan, apa kabar? Tidak ada warung kopi, hangatnya matahari jadi teman tiap pagi. Drama Korea atau tutorial masak jadi rutinitas di tengah work from home yang harus merisak. Merisak, tapi tak merusak. Karena dengan dirumah kita melawan, virus memang mematikan. Tapi kabar baik selalu dibawa mereka yang disebukan. Jangan tambah beban petugas kesehatan. Tetap dirumah untuk meramatkan Indonesia. Stay at your home. Corona will be ending soon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!